Polresta dan Pasar terjunkan tim khusus untuk memburu pelaku penipuan di situs OLX.com dengan modus kontrakan rumah fiktif. Tim khusus ini akan bekerja sama dengan situs jual-beli tersebut untuk melacak keberadaan pelaku dengan nama akun Junaidi. Satuan Reserse Kriminal Polresta dan Pasar menerjunkan tim khusus unit 4, Tipiter, untuk memburu pelaku penipuan kontrakan rumah di situs jual-beli OLX.com. Unit Tipiter ini mencakup kejahatan dunia maya atau cybercrime. Kita akan mengkaitkan seluruhnya peristiwa ini nanti dengan undang-undang ITE, yang mana sudah kita lakukan penyelidikan awal, jadi kita akan berkoordinasi dengan pihak OLX, kemudian kita akan cari data yang tepat untuk bisa menemukan siapa pelakunya dan nanti akan kita telusuri kemana uang tersebut digunakan oleh pelaku. Kamis kemarin, korban penipuan jual-beli kontrakan rumah bernama Iin Jayati bersama suaminya melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT Poresta dan Pasar. Iin awalnya melihat iklan kontrakan rumah di situs jual-beli online 6 Februari lalu. Ia kemudian menghubungi sang pengiklan bernama Junaidi untuk mengecek rumah kontrakan di Perum Mutiara Indah, Pemogan tersebut. Saat ditelepon, Junaidi mengaku sedang di Jakarta dan Iin diminta untuk mengecek ke lokasi sendiri. Setelah tertarik melihat rumah yang ditawarkan, Iin pun setuju dengan harga sewa 14 juta rupiah untuk masa kontrak satu tahun. Iin kembali menghubungi Junaidi via telepon dan ia diminta untuk mentransfer uang muka sebesar 3,5 juta rupiah. Sebelumnya saya pulang kerja kan perasaan kok gak enak belum ketemu orangnya kok udah saya transfer baru nyadar. Saya kembali ke lokasi ketemu tetangganya. Saya bilang, Pak bener gak ini rumahnya Pak Junaidi yang punya kontrakan? Bukan bu, ini rumah atas nama Pak Agung, orang Gianyar. Terus ada tangga satunya lagi dia bilang, bu kayaknya kena tipu soalnya tadi udah beberapa ada korban juga. Kesitu ada yang udah transfer 8 juta, ada yang udah transfer 1 juta setengah. Selain Iin, korban lainnya adalah Adam. Mulus penipuannya serupa. Rumah yang akan ia kontrak ternyata masih di kontrak pihak lain. Padahal ia telah mentransfer 21 juta rupiah kepada akun yang menawarkan kontrakan rumah tersebut. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.